Intro Saya Anita Ashari dari kelas 3 KA23 Saya Vera Putri Haira Nisa dari kelas KA23 Dan saya Nisa Almas Lujia dari kelas 3 KA23 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terakhir ada saya, Safira Denza dari kelas 3 KA23 Dan ini Instagram kami, jangan lupa di follow ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan mempresentasikan tentang Definition and Fundamental Concept Dated Graph Yang pertama ada definisi Dated Graph Graph G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V dan A V bisa diartikan dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul Dan bisa juga dikatakan dengan vertek atau node V bisa dituliskan dengan V1, V2, sampai V ke N Selanjutnya ada E Yang diartikan sebagai himpunan sisi Atau bisa disebut juga dengan H atau A Yang menghubungkan sepasang simpul-simpul E bisa dituliskan dengan E1, E2, sampai E ke N Atau dapat disingkat dengan notasi G sama dengan V, E Definisi tadi menyatakan bahwa V tidak boleh kosong Sedangkan E boleh kosong Jadi sebuah graph dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun Tetapi simpulnya harus ada, minimal satu Graph yang hanya mempunyai satu buah simpul Tanpa sebuah sisi pun dinamakan graph trial Selanjutnya, jenis dari graph Yang pertama ada graph sederhana atau simple graph Graph yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda Yang kedua ada graph tak sederhana atau unsimple graph Graph yang mengandung sisi ganda atau gelang Selanjutnya, berdasarkan jumlah simpul pada suatu graph Secara umum graph dapat digolongkan menjadi dua jenis Yang pertama ada graph berhingga atau limited graph Adalah graph yang jumlah simpulnya N berhingga Dan yang kedua ada graph tak berhingga atau unlimited graph Adalah graph yang jumlah simpulnya N tidak berhingga Di samping saya ada contoh dari graph berhingga dan graph tak berhingga Kemudian, berdasarkan orientasi arah pada rusuknya Dibolongkan menjadi dua yaitu Satu ada graph tak berarah atau undirected graph Adalah graph yang rusuknya tidak mempunyai orientasi arah Yang kedua ada graph berarah atau directed graph Adalah graph yang setiap rusuknya memiliki orientasi arah Untuk pada graph berarah disebut rusuk atau arc Di samping saya ada gambar Yang pertama adalah directed graph Saya Vera Putri Heranisa ingin menjelaskan tabel dari jenis-jenis graph Nah, jenis graphnya itu ada lima Yang pertama itu graph sederhana Graph sederhana tidak memiliki sisi Terus di sisi gandanya juga tidak ada Terus di sisi gelangnya juga tidak ada Nah, yang kedua itu ada graph ganda Nah, dia juga tidak memiliki sisi Sisi gandanya ada Sisi gelangnya atau loopnya itu tidak ada Terus yang ketiga itu ada graph semu Tidak memiliki sisi Sisi gandanya ada Sisi gelang atau loopnya ada Yang keempat itu ada graph berarah Memiliki sisi yang berarah Sisi gandanya tidak ada Sisi gelangnya ada Terus yang terakhir ada graph ganda berarah Sisinya berarah Sisi gandanya juga ada Sisi gelangnya juga ada Di sini saya akan membacakan Membacakan judul berikutnya yaitu Terminologi dasar Yang pertama ada jenisnya yaitu Bertetangga atau adjacent Merupakan dua buah simpul dikatakan bertetangga Bila keduanya terhubung langsung Kayak contohnya yang disebelah Simpul satu bertetangga dengan simpul dua dan tiga Terus simpul satu tidak bertetangga dengan simpul empat Karena simpul satu dan simpul empat itu tidak terhubung Nah untuk jenis yang kedua itu ada Bersisian atau insiden Bersisian merupakan Sembarang sisi Sisi E dikatakan bersisian dengan titik U dan titik V Contohnya Yang pertama ada sisi dua tiga Bersisian dengan simpul dan simpul tiga Yang kedua Yang kedua sisi dua dan empat Bersisian dengan simpul dua dan simpul empat Tetapi sisi satu dan dua tidak bersisian dengan simpul empat Karena jaraknya yang tidak bersebelahan Atau terhubungnya jauh Terus ada sisi penjelasan ketiga Yaitu simpul terpencil atau isolate vertex Merupakan simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya Atau dapat juga dikatakan simpul yang tidak Satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya Contohnya itu pada simpul lima adalah titik terpencil Nah maksudnya itu dia titik yang tidak ada vertexnya Atau tidak dihubungkan oleh sebuah vertex Selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang graph teratur Atau regular graphs Yaitu graph yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama Jika derajat setiap simpul adalah R Maka graph tersebut sebagai graph derajat R Terus ada judul berikutnya Yaitu graph lingkaran Yaitu graph sederhana Yang setiap simpulnya berderajat 2 Atau desisi dari simpul terakhir ke simpul pertama Graph lingkaran dengan N simpul dilambangkan dengan CN Judul berikutnya Ada graph lengkap atau complete graph Penjelasannya yaitu graph sederhana Yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke sama simpul lainnya Atau ke semua simpul lainnya Graph lengkap dengan N buah simpul dilambangkan dengan KN Setiap simpul pada KN berderajat N-1 Jadi N itu kayak jumlahnya gitu Terus ada judul berikutnya Atau jenis graph berikutnya Yaitu graph bipartite Atau bipartite graph Di sini penjelasannya yaitu Graph G yang simpulnya Dapat dipisah menjadi 2 buah simpul bagian V1 dan V2 Sedemikian sehingga setiap sisi Pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul V2 Simbol rumusnya yaitu G buka kurung V1, V2 tutup kurung Jika setiap simpul di V1 bertetangga Dengan semua simpul di V2 Maka G buka kurung V1, V2 tutup kurung Disebut dengan graph bipartite lengkap Lambangnya KMN Jumlah sisi pada graph bipartite lengkap adalah MN Saya Nisa Almas akan menjelaskan tentang Graph kosong atau null graph atau empty graph Yaitu graph yang himpunan sisinya Merupakan himpunan kosong dan ditulis sebagai N Yang dalam hal ini N adalah jalan simpul Jadi graph kosong itu merupakan Age yang tidak terhubung dengan vertek-vertek Selanjutnya ada derajat atau degree Suatu simpul pada graph tak berarah adalah Jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut Pada gambar terdapat vertex dan age yang terhubung Kenapa derajatnya tidak? Karena D2 dan D3 itu terhubung dengan 3 vertex Selanjutnya ada lintasan atau path Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul awal V0 Sedemikian sehingga S1 adalah V0 dan V1 E2 V1 dan V2 dan seterusnya Adalah sisi-sisi dari graph G Selanjutnya ada siklus atau sikal Atau sirkuit Yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama Disebut sirkuit atau siklus Panjang sirkuit adalah jumlah sisi pada sirkuit tersebut Sirkuit 1231 pada G1 memiliki panjang 3 Dan graph 3 1231 adalah sebuah sirkuit Selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang terhubung atau connected Yaitu graph tak berarah G disebut graph terhubung Jika untuk setiap pasal simpul VJ dan VK Di dalam himpunan V Terdapat lintasan dari VJ ke VK Yang berarti ada lintasan dari VK ke VJ Jika tidak G disebut graph tak terhubung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Safira Denza akan menjelaskan tentang Yufa graph rentang atau spanning sub graph Dimana G1 sama dengan V1 S1 Dari G sama dengan VE Dikatakan Yufa graph rentang Jika V1 sama dengan V Yaitu G1 mengandung semua simpul dari G Yufa graph rentang atau spanning graph Yufa graph G1 sama dengan V1 S1 Dari G sama dengan VE Dikatakan Yufa graph rentang Jika V1 sama dengan V Yaitu G1 mengandung semua simpul dari G Ada cut set atau jembatan Cut set dari graph terhubung G Adalah impunan sisi yang bila dibuang dari G Menyebabkan G tidak terhubung Jadi cut set selalu menghasilkan Dua buah komponen yang saling terhubung Berobot Yaitu graph yang setiap sisinya Diberi sebuah harga atau diberi sebuah bobot Beberapa graph sederhana khusus Antara lain ada graph lengkap Graph lingkaran Graph teratur Dan graph bipartit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!